Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves RI Luhut Binsar Panjeliter mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum. Salah satunya yakni inovasi pengolahan sampah yang bisa mengelola 1 ton sampah per hari yang dilakukan di sektor 7 Citarum. Ditemui usai rapat koordinasi Citarum Harum di Gedung Sate Kota Bandung selasa sore 29 Agustus 2023 Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjeliter menyatakan apresiasinya atas inovasi pengolahan sampah yang dilakukan sektor 7 Satgas Citarum Harum. Dirinya menyatakan akan mengembangkan inovasi tersebut dengan terlebih dahulu menetapkan standarisasi emisinya. Kemudian tadi kami juga melihat pengolahan sampah oleh Satgas saya kira tadi sudah menemukan bentuk proses pengolahan sampah yang bisa 1 ton per jam. Jadi ada satu model tadi di sektor 7 yang membuat itu dan itu sekarang kita mau rapatkan besok untuk standarisasi emisinya. Jadi kalau itu jadi tadi Pak Guru juga menyampaikan kita akan kembangkan mungkin bisa ribuan nanti kita audit BPKP, kita masukkan e-katalog sehingga nanti kita wajibkan seluruh daerah-daerah sampah untuk menggunakan ini. Sehingga akan mengurangi pencemaran pembakaran sampah karena saya lihat tadi terpanggil helikopter masih banyak spot-spot pembakaran sampah. Nah dengan ini tadi kita lakukan saya kira akan mengurangi nanti pembakaran sampah dan mengurangi juga masalah polusi udara. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan harapannya agar pekerjaan Satgas Citarum Harum diperpanjang dan tidak hanya hingga 2025. Luhut mengecek progres Citarum, kebetulan di akhir jabatan saya yang tinggal beberapa hari lagi melaporkan progres yang luar biasa. Jadi selama 5 tahun lebih ini sebenarnya kebutuhan untuk membuat Citarum kembali menjadi sungai yang sangat baik dan jernih itu menurutnya Rp36.000. Tapi anggaran yang kita miliki selama sekian waktu itu hanya Rp3.000.000, jadi hanya 10%. Walaupun hanya 10%, kerja-kerjanya sangat luar biasa ya. Jadi ujungnya kan kualitas air, jadi waktu dimulai program ini kualitasnya sangat-sangat buruk, nilainya Rp33.000.000, kualitas air disebut dengan cemar berang. Nah sekarang di 2023 ini sudah cemaringan, cemaringan itu makanya membaik 4 dari Rp30.000 ke Rp51.000.000. Setelah 5 tahun bekerja, Satga Citarum Harum telah membuahkan berbagai hasil yang baik, diantaranya menghijaukan 10 ribuan hektare lahan kritis, hingga mengurangi jumlah pabrik yang tidak memiliki IPAL.